Intro Nabi Adam alaihi salam tercipta saat Allah mengatakan di hadapan para malaikat mengenai ciptaannya Menjadi halifah sebagai leluhur manusia dan keturunannya yang akan memakmurkan dan mensejahterakan dunia Para malaikat kian penasaran mengapa harus diciptakan Nabi Adam alaihi salam Mereka khawatir diciptakannya makhluk yang lebih sempurna adalah karena kelalaian pada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langsung Nabi Adam dan ruhnya pun langsung ditiupkan olehnya Nabi Adam alaihi salam dibekali oleh akal yang membuatnya bisa mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai macam Dalam kisah Nabi Adam ini, kita bisa mengetahui bahwa akal diberikan kepadanya dan keturunannya untuk menjalankan tugas sebagai halifah di dunia Kelebihan tersebut yang akhirnya membuat para malaikat mengetahui keistimewaan yang diberikan pada Nabi Adam dari sang maha pencipta Nabi Adam diciptakan dari tanah dan setelah mati maka Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di tanah Saat tubuh Nabi Adam sudah terbentuk secara sempurna dan ditiupkan ruh, maka para malaikat diminta untuk bersujud kepadanya Para malaikat pun menuruti perintah Allah SWT tersebut Namun para setan yang dengan sombongnya menolak untuk melakukannya Dikarenakan setan merasa jauh lebih mulia dengan terbuat dari api dibandingkan tanah seperti manusia Salah satunya halifah pertama Belum ditemui kesepakatan antara sejarawan beberapa jarak waktu yang tepat antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad Namun yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah menyebutkan Jarak waktu antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad adalah 7.310 tahun Ada pun rincian antara Nabi-Nabi tersebut adalah Antara wafatnya Nabi Adam, Nuh, 1240 tahun Antara Taufan, wafatnya Nabi Nuh alaihi salam, 650 tahun Antara Nuh Ibrahim, 2200 tahun Antara Ibrahim Musa, 900 tahun Antara Musa Daud, 500 tahun Antara Daud Isa, 1200 tahun Antara Musa Isa, 1700 tahun Antara Isa Muhammad, 620 tahun Versi lain menyebutkan terbentang jarak 10 abad antara Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam Orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh hingga Adam seluruhnya memeluk ajaran ilahi Dan antara Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam juga terbentang jarak 10 abad lamanya Antara Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam juga berjarak 10 abad lamanya Jarak antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa bin Mariam adalah 1900 Dan pada jarak yang terbentang diantara keduanya Tidak terdapat kondisi fatrat atau masa tanpa Nabi Dan masa tersebut dari kalangan Bani Israel sendiri Terdapat seribu Nabi yang diutus Jarak antara masa kelahiran Nabi Isa alaihi salam dan pengutusan atau bisat Rasulullah salallahu alaihi salam adalah 569 Barangkali perbedaan yang terdapat diantara dua versi bersumber dari kriteria titik Mula perhitungan diantara para sejarawan yang berbeda satu sama lain Sebagian menjadikan hari kelahiran mereka sebagai titik awal dan akhir perhitungan jarak waktu ini Dan sebagian menjadikan awal dan akhir kenabian mereka Sedangkan sebagian lainnya melakukan rekonsiliasi dari kedua perhitungan ini Artinya untuk memulai perhitungan Mereka menjadikan masa kelahiran Nabi dan mengakhiri perhitungan seiring dengan bermulanya pengutusan Nabi lainnya Atau sebaliknya Sebagai contoh Mari kita simak laporan kedua berikut ini Ia menjelaskan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sedemikian Jarak antara kelahiran Nabi Isa dan pengutusan Rasulullah adalah 569 tahun lamanya Di sini awal perhitungan dimulai semenjak kelahiran Nabi Isa Dan akhir perhitungan adalah masa pengutusan Nabi Muhammad SAW Dan bukan bertitik tolak pada masa kelahiran beliau Namun perbedaan pendapat diantara para sejarawan boleh jadi dapat diminimalisir Namun tidak dapat dihilangkan sama sekali Dan juga kita tidak dapat sampai pada satu jawaban yang bersifat jelas dan definitif Karena sesuai dengan sebagian laporan Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim adalah dua abad lamanya Namun pada laporan lainnya Jarak ini disebutkan lebih dari 2200 tahun lamanya Bagaimanapun angka-angka ini bersifat perkiraan Dan terdapat banyak kemungkinan bahwa angka-angka ini tidak benar adanya Ibnu Hiban meriwayatkan Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW Apakah ada malaihi salam seorang Nabi? Rasulullah SAW menjawab Iya, dia mendapatkan wahyu Allah Ta'ala berfirman kepadanya Orang itu kembali bertanya Berapa jarak antara Nabi Adam SAW dan Nabi Nuh SAW? Rasulullah SAW menjawab Sepuluh abad Semua dalam kebenaran Berapa jarak antara Nabi Nuh SAW dan Nabi Ibrahim SAW? Orang itu kembali bertanya Rasulullah SAW menjawab Sepuluh abad Mengetahui jarak-jarak waktu ini bukan untuk mengetahui hal yang menurut orang tidak bermanfaat Karena tidak berefek kepada bertambahnya amalan Tetapi mengetahui hal itu akan memberikan keyakinan Bahwa perjalanan dakwah kepada ajaran Allah Ta'ala Telah berjalan puluhan abad Kebaikan telah diperjuangkan sejak dulu kalah Sehingga ketika berada dalam kebaikan Kita jadi menghargainya Karena telah melalui perjalanan yang panjang Hingga sampai kepada kita Syai Al-Mah Tabatabai berkata Dalam sejarah Yahudi disebutkan Bahwa usia jenis manusia semenjak diciptakan Hingga kini Tidak lebih dari 7.000 tahun lamanya Namun para ilmuwan geologi meyakini Bahwa usia genus manusia lebih dari jutaan tahun lamanya Mereka menyuguhkan sejumlah argumen dan fosil-fosil yang menyebutkan Bahwa terdapat peninggalan manusia-manusia pada fosil-fosil tersebut Di samping itu mereka juga membeberkan dalil-dalil skeleton atau tengkorak yang telah membatu milik manusia-manusia berbakala Yang usianya masing-masing dari fosil dan skeleton itu ditaksir Berdasarkan kriteria-kriteria ilmiah Kira-kira 500.000 tahun Demikianlah keyakinan mereka Namun dalil-dalil yang mereka suguhkan tidak memuaskan Tidak ada dalil yang menetapkan bahwa fosil-fosil ini Adalah badan yang telah membatu milik nenek moyang manusia-manusia hari ini Demikian juga tidak ada dalil yang dapat menolak kemungkinan ini Bahwa tengkorak-tengkorak yang telah membatu ini Berhubungan dengan salah satu dari periode manusia-manusia yang hidup di muka bumi Karena boleh jadi demikian adanya dan boleh jadi tidak Artinya, periode kita manusia-manusia boleh jadi tidak bersambung dengan periode-periode fosil-fosil yang telah disebutkan Bahkan boleh jadi berhubungan dengan manusia-manusia yang hidup di muka bumi Sebelum penciptaan Adam Bapak manusia kemudian punah Demikian juga kemunculan manusia-manusia yang kepunah hanya berulang Hingga setelah beberapa periode tibalah giliran generasi manusia masa kini Karena itu dapat disimpulkan Bahwa terdapat manusia sebelum penciptaan Adam Dan setelah manusia Adam diciptakan kemudian Malaika ditugaskan untuk sujud kepadanya Namun demikian Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas tentang proses kemunculan manusia di muka bumi Apakah kemunculan jenis makhluk ini manusia di muka bumi terbatas hanya pada periode sekarang yang kita hidup di dalamnya Atau periode-periode yang banyak dan periode kita manusia-manusia sekarang ini merupakan periode terakhir Jawabannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semat Jawabannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang tahu Terima kasih telah menonton